Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami memohon firman yang boleh kami dengar hari ini dapat kami pahami dan kami boleh hidup sebagai anak-anakmu yang senantiasa menjadi tanda rahmatmu. Terima kasih Bapak. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tema Sapaan Rohani hari ini adalah hadir menjadi tanda rahmat. Bagian Alkitab yang menjadi dasar Sapaan Rohani hari ini terambil dari kisah para rasul 27 ayat 1 hingga ayat 26. Namun saya hanya akan membaca dari ayat 22 sampai ayat 25. Demikian apa yang tersurat di sana. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat sebab tidak seorangpun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, dari Allah yang memiliki aku dan yang ku sembah berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Saudara, kisah ini adalah kisah Rasul Paulus di dalam pelayarannya menuju Roma. Di tengah-tengah pelayarannya terjadilah gelombang dan badai yang dasyat. Dan menghadapi gelombang serta badai dasyat itu ada begitu banyak muatan kapal yang dibuang. Namun itu tidak mengurangi kedahsyatan dari situasi yang saat itu dihadapi oleh Rasul Paulus dan seluruh isi kapal. Dan pada akhirnya Rasul Paulus berdiri untuk memberikan semangat kepada seluruh penumpang kapal itu bahwa mereka akan selamat. Saudara-saudara aku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita bisa saja gelombang dan badai kehidupan itu menghantam kehidupan kita. Mungkin saja gelombang dan badai itu membuat kita menjadi putus asa atau mungkin juga orang-orang di sekitar kita menjadi putus asa. Namun Tuhan menempatkan kita dalam situasi seperti itu bukan tanpa tujuan. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus, Tuhan menyatakan maksud dan kehendaknya melalui seorang malaikat dari Allah kepada Rasul Paulus yang berkata, Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Saudara-saudara aku, rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan bebas dari gelombang dan badai kehidupan. Namun Tuhan menempatkan kita di situasi-situasi seperti itu ternyata ada tujuan khusus. Tujuannya adalah kita menjadi tanda rahmat Allah dalam situasi yang seperti itu sehingga semua orang akan mendapatkan keselamatan. Sehingga semua orang akan melihat cinta kasih Allah yang besar melalui keberadaan dan kehidupan kita. Saudara-saudara aku, mari kita menjalani kehidupan ini dengan penuh percaya bahwa Tuhan senantiasa punya rencana indah di dalam kehidupan kita. Kita dihadirkan Tuhan dimanapun kita berada untuk menjadi tanda rahmat Allah bagi kehidupan ini. Mari kita tetap mempercayai Tuhan sebagaimana Paulus mempercayai Tuhan dalam situasi yang luar biasa, dasyat dan menghilangkan harapan pada waktu itu. Namun kehadirannya sungguh menjadi berkat. Saudara-saudara aku, Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Terima kasih.